Salon masa depan tim nasional Indonesia Sekarang kita lagi seleksi Coach yang terbaik kita kirim ke Doha Saya kemarin minta EXO kumpulin semua terbaik U16-17 di Indonesia Untuk kita bangun tim pelapis masa depan Siap! Buat kamu yang mau beli jersi tim nas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru tim nas Indonesia Pagi-pagi bikin bahagia Tepat tadi malam ketum PSSI ambil langkah luar biasa untuk tim nas Indonesia Ketua umum PSSI Eric Thohir menyebut tim nas Indonesia U16 akan dikirim ke Aspire Academy Qatar untuk menjalani pelatihan Hal ini bagian dari usaha mereka menggenjot pembinaan usia muda Saat ini tim nas Indonesia U16 dihuni 56 pemain Nantinya akan ada seleksi yang menentukan pemain mana saja yang berhak diboyong ke Doha Tentu dalam membangun tim nas tidak harus berpuas dengan tim nas U22 dan U20 Makanya harus juga membangun tim nas U16 Indonesia Kata Eric Thohir Kalau teman-teman ingat jika mau masuk piala dunia 2038 Pembinaan itu harus dimulai dari sekarang Sejak usia 9 tahun Ini pekerjaan maraton Bukan sprint 100 meter Ia menambahkan Eric Thohir menyebut telah berkoordinasi dengan komite eksekutif Dalam kurung EXCO, PSSI dan pelati tim nas Indonesia U16 Bima Sakti perihal rencana berlatih di Aspire Academy Eric Thohir merasa kebijakan ini adalah hal yang bagus Terlebih usia U16 adalah masa-masa di mana pemain bisa berkembang ke arah yang lebih baik Nanti dari 56 pemain akan kami seleksi kemudian dikirim ke Aspire Academy di Doha selama beberapa bulan Supaya kami bisa siap dengan kejuaraan yang akan datang Terang Eric Thohir Akan tetapi belum diketahui para pemain dikirim ke Qatar Eric mengaku masih menjalani komunikasi lebih jauh Nanti dilihat lagi jadwalnya seperti apa Kami masih perlu komunikasi lagi Pungkas Eric Thohir yang juga menteri BUMN tersebut Di sisi lain prestasi yang terukir di Kamboja Ples Berbagai langkah taktis dan strategis yang terus dilakukan oleh PSSI Sejak dipimpin Eric Thohir membuat Indonesia menjadi perhatian bintang sepak bola dunia Oleh karena itu, empat legenda sepak bola dunia dengan senang hati Memenuhi undangan Eric Thohir untuk datang ke Jakarta Mereka adalah Roberto Carlos, Marco Matrazi, Juan Sebastian Ferron, Erich Abidal, dan Giorgos Karagunis Kami datang ke Jakarta atas undangan ketua umum PSSI Eric Thohir Ujar Roberto Carlos Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!